Dia bilang gini, bagaimana dengan perasaan mamamu, istrimu, keluarga istrimu, kamu pikirin gak? Ya benar juga sih, aku pikir itu kan harus ada tindakan gitu loh Ya kalau dari istri saya, Jawa Olim, dia kan berbesar hati Dia maksudnya, ya dia ngertilah, sebelum saya nikah saya udah cerita Cuma kan biar gimana kan, dia punya orang tua Saya ini kan sedih kadang-kadang, saya pikir saya ini pengen berusaha untuk menjadi lebih baik Hasilnya saya kesempatan untuk menjadi lebih baik Tapi kok saya masih diragukan gitu Masa iya saya mau bisa pergi bayar RSC Berapa banyak uang gue saat itu membayar Dengan uang gue yang sekarang, gue gak bisa bayar RSC Kredibilitasnya tinggi sekali Terus kemudian, bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan diri saya sebagai laki-laki Kepada keluarga saya, istri saya, keluarga istri saya Sampai selesai pernah nanya, yang dulu, dulu yang kamu kok gak laporin dia ya Kalau itu jelas-jelas dia udah pinta kamu Udah cemarin nama baik-baik kamu Kamu sampai gak punya kerjaan Kamu itu dihina, hampir satu Indonesia Orang lain tuh sampai masih banyak loh yang jengkil sama kamu sekarang gitu loh Sebenarnya saya kasihan ya Karena dia punya anak Anaknya tuh dua, kalau saya gak salah Dia punya anak, dia bagaimana mau biayain anak dia Istri saya tuh sampai ngomong Tapi kamu pernah gak kasihan sama diri kamu sendiri Ya kalau saya emang rugi gak apa-apa ya Ya memang ini udah takdir atau karma saya pernah nakal atau segala macem Cuma dia ngomong terakhir itu yang bikin saya, ya juga ya Dia bilang gini, bagaimana dengan perasaan mamamu Istrimu, keluarga istrimu kamu pikirin gitu Nah juga sih, aku pikir-kir harus ada tindakan gitu loh Kalau gak kakak ibu, kalau gak ada tindakan, aku sampai di situ Itu, ini bang sampai di situ Bang, ini ngerasa pihak sangat cari panggung Biasanya dibawah sampai aja panggung Iya Sampai akhirnya melakon, kenapa itu? Ya, jadi kenapa kita sampai akhirnya melakon itu karena Ini kan berulang-ulang gini terus gak jelas Kesannya membuat opini di masyarakat, ada keraguan nih Ya betul kan? Nah keraguan ini harus dijawab dong Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri Cuma tarik ulur-tarik ulur Saya melakukan sikap, saya mau menghubungi Pak Anwar Dari Muhammad Anwar Asosiat bersama Pak Soe Untuk menjadi ahli kuasa hukum saya Melaporkan ini supaya diselesaikan dirana hukum Supaya jelas nih, aturan mainnya ada Jangan cuma saling lempar isu di sosial media Akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi Apalah macem-macem Gitu ya Pak kira-kira Dulu kan saya udah pernah sampein waktu itu Saya bilang, eh kamu Fermi, jangan lagi kamu bahas-bahas kayak begini di media Untuk cari kebenaran buat kamu ya Karena kamu itu udah banyak sekali bohong Banyak loh bohong kamu Kamu merugikan saya itu banyak sekali Saya ini cuma mikirin kamu punya anak loh Makanya saya itu pengennya diselesaikan dengan Jadi private aja segalanya Kalau mau tes kedua, lebih private lebih bagus Jangan loh, jangan kamu jadikan anak kamu itu alat loh Alat untuk mencari pembelaan diri Kalau kamu sudah gak tau cara membela diri Jangan loh, anak itu tidak, tidak punya salah anak itu loh Masihnya saya aja sampe sekarang loh Kita masih mencari pembelaan untuk bisa punya anak Hargai kalau punya anak gitu Maupun daftar belakangnya dari orang itu Lu mau bawa ini sampe lebih jelas Ya saya bawakan kamu ke kantor polisi Supaya jelas Supaya kamu tau kalau saya ngomong dulu Saya pernah ngomong soalnya Sekali lagi kamu Kamu cari keuntungan dalam masalah ini Untuk pembela diri kamu yang jelas jelas Kamu salah Saya lapor polisi